Seorang pria di kota Serang, Banten membunuh ayah tirinya yang kedapatan berselingkuh dengan istrinya, pelaku sakit hati. Lantaran hubungan terlalu orang itu ternyata sudah berlangsung selama 4 tahun. Saiful Rahman, 32 tahun, digelandang ke proses Serang, Kota, lantaran membunuh ayah tirinya di lingkungan Ciawi, kelurahan Cipare, kota Serang, Banten. Pelaku tega membunuh korban lantaran emosi mengetahui ayah tirinya itu ternyata berselingkuh dengan istrinya selama 4 tahun terakhir, di mana korban diketahui juga tinggal serumah dengan pelaku serta istrinya. Insiden ini bermula saat pelaku mengusir korban dari rumahnya, usai cinta terlarang korban dengan istri pelaku terbongkar. Dua hari kemudian, korban mengembali untuk mengambil ponsel yang diberikannya kepada istri pelaku. Korban yang tersinggung dengan cacimaki pelaku, lalu melantang pelaku untuk berduel. Pelaku yang juga sudah terus-terus emosi, lalu terlibat duel maut yang berujung dengan tewasnya korban akibat hantaman balok kayu. Tidak, saya cat dulu Pak. Saya cat dulu, ini istri saya sudah ngakuin semuanya, saya kepengen kamu itu keluar dari rumah saya. Terus apa yang membuat nekat akhirnya mukul kayak gitu sampai... Itu belum kejadian, Pak. Itu malam jubat, Pak. Kamis malam jubat saya usir doang. Walaupun saya sakit hati, saya usir aja yang penting daripada menutupin aib, Pak. Motif ini adalah motif asmara, yaitu motif percintaan, mungkin bisa dikatakan cinta segitiga. Antara ayah tiri dengan anak tiri. Kemudian si pelaku ini baru mengetahui di akhir-akhir, yaitu kurang lebih di tanggal 10 Agustus 2023, hari Kamis. Baru mengetahui bahwa yakin yang berselingkuh terhadap istrinya itu, yaitu ayah tirinya. Polisi mencinta satu balok kayu yang digunakan pelaku mengenai korban hingga tewas. Akibat perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan posek Serang Kota yang jirat pasal berlapis tentang pengenean serta pembunuhan dengan ancaman di atas 15 tahun penjara.